Tapi namanya mungkin tidak terlalu bersinar Ya kita lihat sempat terjatuh tadi disana apakah Salah satu empat Juventus Jabret! Kita lihat sebuah peluang pas Untuk ASL Stars percobaan dari luar kota kenal tindang Diki Bufong Membuktikan dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik Dilakukan oleh Bufong dalam pertandingan kali ini Tekanan pertama Sudah dihagukan Jabret! Lopicic Mampu menyarankan satu gol Dijawang gigi Bufong Handsome memberikan tepung tangan keplaus Satu peluang Setelah terbuang kali ini Mencari gol Unggu ASL Stars 1 Juventus 0 Kita lihat wajah daripada Allegri disini Cukup terkejut kelihatan di Maruf Ya sebuah dari berawal dari tendangan sudut Dan kemudian ada screamer dan disini Lopicic melesaikannya Ini adalah pemain Persila Lamongan Dengan kaki kiri dia Juga satu lawan satu Dan disini penyelesaian yang sangat baik Dari seorang Lopicic Ya baru menik kedua kita lihat Lopicic mampu mengatasi salah satu pemain belakang Juventus Kalau terbanyak di seri A Juventus Marcisio kali ini peluang Yovinko terjatuh di apa? Terjadi kita lihat Bukan atau kepelanggaran Ya penalti Tanpa penalti diberikan Dan wasit pun memberikan kartu Andrea Pirlo Berancang-ancang Jabrae Dengan gaya khasnya Tidak dengan penuh ekspresi Tetapi begitu akurat Andrea Pirlo Pemain dengan asis terbanyak Di seri Aliga Itara beberapa waktu yang lalu Pemain dengan umpan akurasi terbaik Di Piala Dunia 2014 Sang Maestro Menciptakan gol Penyeimbang kedudukan untuk Juventus Baru menit keempat Skor sudah 1-1 Baik untuk ASL Stars Maupun untuk Juventus Baru Peluang ini Jepret Baru saja dibicarakan Kita lihat Rolando Yorente Ray Leone Julukan untuk seorang Lepungan dan juga Memberikan sorakan Dari peluang yang didapat Dan atau blunder Yang diberikan oleh Zulkifri Sukur tadi Ya Zulkifri Sukur Gagal dia Di sini Ada sebuah clearance Tapi tidak sempurna Clearance hidden Tapi ternyata di sini Justru muncul Berbahaya kali ini Kembali peluang Jepret Sebuah Peragaan Dari Kesabaran Ketopakan Teknik Dan kerjasama Yang sangat kompak Ya Sangat simple Diopimbo Betul Dengan sangat cermat Memberikan kepada Leinsteiner yang sudah melakukan Overlating Melihat Kurnia Megas Sudah berlari ke depan Dia tahu Ada Yorente Di sana Marius Ya Tentu keputusan tepat Dari Leinsteiner Bagaimana dia Mengirimkan bola Mengirimkan umpan Kepada Yorente Dan bukan mengekseksinya sendiri Ini adalah Cantik kita lihat Kepada Bokba Kotak hati Bola Di sana Masih Bokba Backhill Kepada Leinsteiner Apa yang terjadi Kursi Jepret Wow Wow Magnifico Kita lihat Bagaimana semua Menyelesaikan semua peluang yang dimiliki Di sini peran Di sini sebuah kombinasi Dan sekali lagi Kita lihat Sebuah peran yang sangat baik Dan penyelesaian yang sangat sempurna Oleh seorang Yorente Ada pengawalan Tapi Yorente lepas Jules Kivri tidak berdaya Kalau melihat kontribusinya Di musim lalu Saya pikir sangat Kecil kemungkinan Ya Kalian berbahaya Marcisio Mampu mengontrol sekali lagi Kita lihat Memberikan umpan Peluang Yorente Giovinco Cepret Sebuah gol Tuh Kuncinya tidak sama Yorente dalam musim yang cukup bagus Tapi bagaimana kemudian dia Lebih memberikan bola Kepada Giovinco Dan tentu yang menarik Tentu bagaimana Giovinco bisa membaca Dengan betul posisi Dari Kurnia Mega Padahal Demok nih Jabret Peluang tadi Ya Ini pemain yang berbahaya Pemain yang sebenarnya Kalau kita bicara di Persebaya Surabaya Dia lebih banyak sebagai striker tunggal Juventus Sambil mengawalikan foto peluang Ini di Storari Jabrat Oh 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 Christian Gonzalez Hampir mampu melakukan rebound Menjadi gol tadi Peluang yang cukup-cukup baik Untuk ASL Stars Dan Storari tadi menunjukkan Dia pun Siap Untuk mengawal Juventus Ya ini bahkan peluang terbaik Ini lambat ya Kita lihat tempo Bapak kedua Ya ada penurunan intensitas Martisio juga Sangat berpengaruh Jika dia tadi Mampu sangat-sangat cepat Dan Giovinco Tapi kali ini Juventus Mampu membangun serangan Ada 1, 2, 3, 4 pemain Menghadapi 3 pemain ASL Peluang kali ini Berbahaya Jabrat Wow Kita lihat Wow Dari anak Yang ikut juga menyaksikan Sebuah gol Mampu dilesakan oleh Coman Belakang Belakang dari seorang Julkifli Syukur dari sini Penyelesaian yang sangat Baik dia Dan lepas dari perangkap offset Gol pertama yang dilesakan Oleh Coman Lihat Simone Pepe Kotak-kotak bola dia Mencoba melewati Noviat Tendangan langsung Jabrat Di angkawang Jabrat Carlos Tevez kah Betul Carlos Tevez Lagi-lagi dari pergerakan Simone Pepe Kita lihat Pepe Gocek 1-2 Gunakan dengan peras kaki kiri Membentur tiang Tapi di sini Tevez Berada dalam posisi yang tepat Saat yang tepat Dan momentum yang begitu tepat Cermat Tevez Mengelesaikan peluang yang dia miliki Akhirnya mencetak gol juga Kali kita lihat Gustavo melakukan kesalahan Elementor Vitale Belum keluar dari tekanan Masih berbahaya Jabrat Tidak lagi Dalam konsentral Tevez Kali ini onside Pepe Berbahaya Pepe Jabrat Ini yang tadi saya katakan Bola dapat di chip saja Dan itu yang dilakukan oleh Simone Pepe Yang fullback Dua fullback Dari AISL Star Kembali di eksploitasi Pepe berlari dan sangat cepat Dan kemudian Yang melesaikan bola Dengan chip tadi Amiruddin sudah berusaha keluar Untuk menutup Tapi di sini justru Petaka itu terjadi Posisi dari Pemenaran yang luar biasa Dan Wasid sudah menyeplut Tanda berakhir Terima kasih Terima kasih